Sherlock Holmes, The Sign of the Four, Empat Pemburu Harta, Karya Sir Arthur Conan Doyle, Bab Sembilan, Kesempatan. Baru menjelang sore aku terjaga, merasa lebih kuat dan segar. Sherlock Holmes masih duduk di tempatnya tadi, namun ia telah meletakkan violanya dan tengah membaca buku. Ia memandang ke arahku saat aku bergerak, dan kusadari bahwa ekspresinya muram dan cemas. Kau tidur nyenyak sekali, katanya. Aku takut pembicaraan kami tadi membangunkanmu. Aku tidak mendengar apa-apa, kataku. Kalau begitu, kau sudah mendapat kabar baru? Sialnya tidak. Kuakui, aku terkejut dan kecewa. Aku berharap sudah mendapatkan informasi yang pasti saat ini. Wiggins baru saja menyampaikan laporannya. Katanya tidak ada jejak kapal itu. Ini membuatku gusar, karena setiap jam yang berlalu sangat penting artinya. Ada yang bisa kubantu? Aku sudah segar lagi sekarang, dan siap melakukan petualangan malam ini. Tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menunggu. Kalau kita pergi sendiri, pesannya mungkin datang sewaktu-waktu kita tidak ada, dan semuanya bisa tertunda. Kau boleh berbuat sesukamu, tapi aku harus tetap berjaga-jaga. Kalau begitu, aku mau pergi ke Cumberwell, mengunjungi Mrs. Cecil Forrester. Dia memintaku datang kemarin. Mrs. Cecil Forrester? Tanya Holmes dengan mata berminar gili. Well, tentu saja Miss Morstan juga. Mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi. Sebaiknya jangan memberi tahu terlalu banyak, kata Holmes. Wanita tidak boleh dipercayai sepenuhnya, sebagian besar di antaranya. Aku tidak mendebat pendapatnya yang negatif itu. Aku akan kembali 1-2 jam lagi, kata aku. Baik, semoga beruntung. Tapi berhubung kau akan menyeberangi sungai, ada baiknya kau kembalikan Toby juga, karena aku rasa kita tidak memerlukan tenaganya lagi sekarang. Aku mengambil anjing tersebut dan mengantar Toby bersama uang sewanya ke pemiliknya Pinsin Lane. Di Cumberwell, aku mendapati Miss Morstan agak kelelahan, karena petualangan kecilnya di malam hari. Tapi sangat ingin mendengar kabar selanjutnya. Mrs. Forrester juga sangat penasaran. Kuceritakan semua yang sudah kami alami, dengan menahan bagian-bagian yang menakutkan. Karenanya, sekalipun kami membicarakan kematian Mr. Sholto, aku tidak mengatakan apa-apa mengenai kondisi mayat maupun metode pembunuhannya. Tapi apa yang kuceritakan, sudah cukup untuk membuat mereka terkejut dan tercengang. Benar-benar hebat, seru Mrs. Forrester. Wanita yang terluka, harta karun senilai setengah juta, kanibal berkulit hitam, dan penjahat berkaki kayu. Mereka menandingi naga dan bangsawan yang jahat. Dan dua kesatria penyelamat. Tambah Miss Morstan sambil melirikku dengan ceria. Wah, Mary, keberuntanganmu tergantung pada keberhasilan pencarian ini. Kau seharusnya lebih bersemangat. Coba bayangkan bagaimana rasanya kalau sekaya itu dan bisa menaklukkan dunia. Aku agak gembira melihat Miss Morstan tidak menunjukkan tanda-tanda senang dengan kemungkinan itu. Sebaliknya, ia memalingkan kepala dengan sikap angkuh. Seakan-akan, masalah itu hanya sedikit menarik perhatiannya. Aku justru mengkhawatirkan Mr. Tradio Sholto. Katanya. Bukan apa-apa, tapi kurasa dia sudah bersikap sangat baik dan terhormat sepanjang kasus ini. Sudah tugas kita untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang menakutkan dan tidak mendasar ini. Malam telah turun sewaktu aku meninggalkan Cumberwell. Dan sudah cukup gelap saat aku tiba di rumah. Buku dan pipa temanku tergeletak di samping kursinya. Tapi orangnya tidak ada. Aku mencari-cari kalau-kalau ia meninggalkan pesan. Tapi tidak ada. Apakah Mr. Sherlock Holmes sedang keluar? Tanyaku kepada Mrs. Hudson sewaktu ia naik untuk menurunkan tirai-tirai. Tidak, Sir. Dia masuk ke kamarnya. Katanya sambil merendahkan suara. Aku khawatir dengan kesehatannya. Kenapa begitu, Mrs. Hudson? Well, sikapnya aneh, Sir. Sesudah Anda pergi, dia terus mondar-mandir, 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 sampai aku bosan mendengar suara langkahnya. Lalu ku dengar dia berbicara dengan menggumam sendiri. Dan setiap kali bal berbunyi, dia muncul di puncak tangga sambil menanyakan, Siapa itu Mrs. Hudson? Dan sekarang dia mengurung diri di kamar. Tapi aku bisa mendengarnya terus mondar-mandir seperti tadi. Ku harap dia tidak jatuh sakit, Sir. Ku beranikan diri memberitahukan tentang obat-obat yang bisa menenangkan. Tapi dia malah menetapku dengan pandangan aneh. Hingga aku keluar ruangan. Ku rasa kau tidak perlu merasa tidak enak, Mrs. Hudson? Jawabku. Aku sudah pernah melihatnya seperti itu. Ada masalah kecil yang membebani pikirannya, sehingga dia gelisah. Ku coba menenangkan induk semang kami. Tapi aku sendiri merasa agak tidak enak. Sewaktu sepanjang malam, aku masih mendengar suara langkahnya dari waktu ke waktu. Dan mengetahui betapa tersiksanya dirinya karena terpaksa berdiam diri. Pada saat sarapan, Sherlock tampak lusuh dan kumuh, dengan pipi agak kemerahan. Kau merusak dirimu sendiri, Pak Tua, kataku. Ku dengar kau mendarmandir terus sepanjang malam. Tidak, aku tidak bisa tidur. Jawab Holmes. Masalah ini sangat membebaniku. Rasanya keterlaluan sekali terhambat halangan sekecil ini. Sementara yang lainnya telah berhasil diatasi. Aku tahu orang-orangnya, kepalanya, semuanya. Tapi aku tak bisa mendapatkan kabar. Aku sudah mengerahkan pihak-pihak lain. Dan aku juga sudah menggunakan semua cara yang bisa kukunakan. Seluruh sungai telah digeledah ke dua sisi. Tapi tidak ada berita. Mrs. Smith pun tidak mendapat kabar dari suaminya. Tak lama lagi aku terpaksa menyimpulkan bahwa mereka sudah meninggalkan kapal. Tapi ada beberapa hal yang meragukan kemungkinan itu. Atau mungkin Mrs. Smith sudah membawa kita ke jejak yang salah? Tidak. Tapi tidak. Tak sepatah kata pun kami terima dari Wiggins atau dari pihak-pihak lain. Hampir semua koran membuat tentang tragedi Norwood. Semuanya tampak memberatkan Radio Sholto yang malang. Tapi tidak ada rincian baru di sana. Dimanapun. Kecuali bahwa besok akan diselenggarakan dengar pendapat. Aku berjalan kaki ke Camberwell malam itu. Untuk melaporkan kegagalan kami kepada wanita tersebut. Dan saat kembali, ku dapati Holmes melamun dan agak muram. Ia nyaris tidak menjawab pertanyaanku. Dan menyebukkan diri sepanjang malam dengan menganalisis zat kimia yang melibatkan pemanasan dan penyulingan. Hingga menimbulkan bau yang nyaris mengusirku keluar dari apartemen. Hingga menjelang subuh, aku masih mendengar denting tabung-tabung laboratorium yang memberitahukan bahwa ia masih terus melakukan percobaan berbau busuknya. Aku terjaga saat subuh. Dan terkejut mendapati ia berdiri di samping ranjangku. Mengenakan pakaian kelasi yang kasar. Dengan jaket dan syal merah melilit di lehernya. Aku mau menyusuri sungai, Watson. Katanya. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Dan aku hanya melihat satu jalan keluar dari masalah ini. Lagi pula, ini ada gunanya untuk dicoba. Kalau begitu, bisakah aku ikut bersamamu? Tanya aku. Tidak. Kau tidak akan lebih berguna kalau tetap di sini mewakili diriku. Aku sebenarnya tidak ingin pergi. Karena ada kemungkinan kita akan mendapatkan pesan hari ini. Sekalipun Wiggins tidak yakin mengenainya semalam. Ku minta kau membuka semua surat dan telegram. Dan bertindaklah sesuai pertimbanganmu sendiri kalau ada berita apapun yang masuk. Bisakah aku mengendalkan dirimu? Jelas. Sayangnya, kau tidak akan bisa mengirim telegram kepadaku. Karena aku sendiri tidak tahu akan berada di mana. Tapi, kalau beruntung, aku mungkin tidak akan pergi terlalu lama. Aku pasti akan mendapatkan berita sebelum kembali. Aku tidak mendapat kabar darinya saat sarapan. Tapi, saat membuka standar, ada perkembangan baru dalam masalah ini. Mengenai tragedi Upper Norwood, tulis koran tersebut. Kami memiliki alasan untuk mempercayai bahwa masalahnya akan menjadi lebih rumit dan lebih misterius daripada yang dipikirkan semula. Bukti baru telah menunjukkan bahwa besar kemungkinan Mr. Fredio Sholto tidak terlibat dalam hal ini. Ia dan pengurus rumahnya, Mrs. Branson, dibebaskan kemarin malam. Tapi, kami meyakini polisi telah memiliki petunjuk akan penjahat sebenarnya. Dan, Mr. Anthony Jones dari Scotland Yard tengah memburu penjahat tersebut. Dengan seluruh energi dan semangatnya yang terkenal itu, penangkapan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi setiap saat. Sejauh ini memuaskan pikirku. Pokoknya Sholto sudah aman. Aku ingin tahu tentang petunjuk baru itu. Walau sepertinya itu sudah biasa terjadi setiap kali polisi melakukan kesalahan. Kulemparkan koran ke meja. Tapi, pada saat itu pandanganku menangkap sebuah iklan di sana. Bujinya sebagai berikut. Hilang. Mordesai Smith, tukang perahu, dan putranya Jim meninggalkan Dermaga Smith sekitar pukul 3 hari selasa pagi. Dengan menggunakan kapal uap Aurora berwarna hitam dengan dua garis merah, cerbong hitam dengan garis putih. Siapapun yang bisa memberikan informasi kepada Mrs. Smith di Dermaga Smith atau di Baker Street nomor 221B mengenai keberadaan Mordesai Smith dan kapal Aurora akan mendapatkan lima pound. Jelas ini perbuatan Holmes. Alamat Baker Street sudah cukup untuk membuktikannya. Aku merasa gagasan ini sangat sederhana, karena kalau orang-orang yang kami cari itu membacanya, mungkin mereka menganggapnya sebagai kegelisahan seorang istri yang kehilangan suami. Hari itu terasa panjang. Setiap kali terdengar, ketukan di pintu atau langkah-langkah ringan di jalan, kubayangkan itu Holmes yang pulang ke rumah. Atau jawaban untuk iklannya. Aku coba membaca, tapi pikiranku selalu melayang kepetualangan aneh kami, dan kepada pasangan penjahat tidak serasi yang tengah kami buru. Mungkinkah ada kesalahan yang radikal dalam akal sehat temanku? Pikirku penasaran. Apa tak mungkin ia tengah membohongi dirinya sendiri? Apa tak mungkin benaknya yang penuh spekulasi sudah membangun teori liar ini dengan dasar yang salah? Setahuku, ia belum pernah melakukan kesalahan. Tapi bahkan orang seperti dirinya pun bisa sesekali tertipu. Ada kemungkinan ia melakukan kesalahan karena menyaring logikanya secara berlebihan. Karena ia lebih suka pada penjelasan yang lebih tidak kentara dan aneh. Padahal penjelasan yang lebih sederhana dan umum sudah ada di tangannya. Sekalipun begitu, di sisi lain, aku melihat sendiri buktinya. Dan aku sudah mendengar alasan-alasan deduksinya. Kalau dipikirkan kembali rangkaian kejadian aneh ini, banyak di antaranya yang kelihatan tidak penting. Tapi semuanya menuju ke arah yang sama. Aku tak bisa mengingkari bahwa kalaupun penjelasan Holmes keliru, teori yang sebenarnya pasti sama-sama sangat aneh dan mengejutkan. Pada pukul tiga siang itu terdengar dering bel yang nyaring. Diikuti suara yang berwibawa di ruang depan. Dan yang membuatku terkejut, yang datang itu ternyata Mr. Utterley Jones sendiri. Tapi ia sangat berbeda dari kesan seorang pakar logika yang sigap dan pandai. Yang telah mengambil alih kasus ini dengan begitu percaya diri di Upper Norwood. Ekspresinya muram dan sikapnya merendah. Bahkan seperti hendak meminta maaf. Selamat sore, Sir. Selamat sore. Katanya. Ku dengar Mr. Sherlock Holmes sedang pergi. Ya, dan aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Tapi mungkin kau bersedia menunggu. Silahkan duduk di kursi itu dan cobalah cerutu ini. Terima kasih. Aku tidak keberatan sama sekali. Katanya, sambil mengusap wajahnya dengan sepatungan merah yang lebar. Mau whisky dan soda? Well, setengah gelas. Sekarang ini cuacanya sangat panas. Dan banyak yang harus kau khawatirkan. Kau tahu teoriku mengenai kasus Norwood ini? Aku ingat kau pernah mengatakannya. Well, aku terpaksa mempertimbangannya kembali. Aku sudah yakin bisa menjerat Mr. Sholto. Tapi, tanpa dinaya, dia berhasil lolos. Dia mampu memberikan alibi yang tidak tergoyahkan. Dari saat meninggalkan kamar saudaranya, dia selalu bersama orang lain. Jadi, tak mungkin dia memanjat ke atap dan masuk melalui pintu atap. Kasus ini buntu. Dan nama baikku dipertaruhkan. Aku pasti senang sekali kalau mendapat bantuan. Kita semua terkadang memerlukan bantuan. Kataku. Temanmu, Mr. Sherlock Holmes, adalah seorang yang luar biasa, sir. Katanya dengan suara mirip bisikan. Dia orang yang tak bisa dikalahkan. Aku tahu dia sudah menangani banyak kasus. Tapi aku belum pernah menemukan kasus yang tak bisa dia pecahkan. Metodenya tidak biasa. Dan mungkin dia agak terlalu cepat menyusun teori. Tapi secara keseluruhan, kupikir dia bisa menjadi petugas polisi dengan masa depan yang paling cerah. Dan aku tidak peduli siapa yang mengetahui pendapatku ini. Aku mendapat telegram darinya tadi pagi. Dan ku ketahui, dia sudah mendapat petunjuk mengenai masalah Sholto. Ini pesannya. Dia mengeluarkan telegram dari sakunya dan memberikannya kepadaku. Telegram tersebut dikirim dari Poplar pada pukul 12. Pergilah ke Baker Street sekarang juga. Bunyi telegram tersebut. Kalau aku belum kembali, tunggu di sana. Aku sudah mendekati jejak kelompok Sholto. Kau boleh ikut bersama kami nanti malam. Kalau kau ingin menghadiri kasus ini. Kedengarannya bagus. Dia jelas sudah menemukan jejak lagi. Kataku. Ah, kalau begitu dia juga melakukan kesalahan. Seru Jones dengan kepuasan yang mencolok. Bahkan yang terbaik diantara kita terkadang menemui kegagalan. Mungkin saja ini hanya tanda bahaya palsu. Tapi sudah tugasku menjadi penegak hukum untuk tidak membiarkan kemungkinan apapun berlalu begitu saja. Nah, ada orang di pintu. Mungkin Holmes. Terdengar langkah berat menaiki tangga. Diiringi nafas terengah-engah seorang pria yang jelas setelah kehabisan nafas. Ia berhenti satu-dua kali. Seakan-akan, menaiki tangga ini sudah terlalu berat baginya. Tapi akhirnya ia tiba di depan pintu kami dan melangkah masuk. Penampilannya sesuai dengan suaranya yang kami dengar tadi. Ia seorang pria tua mengenakan pakaian pelaut dengan jaket tua yang dikancing hingga tenggorokan. Punggungnya bungkuk, lututnya gemetar, dan nafasnya menyuarakan asma berat. Sambil bertumpu pada tongkat tebal dari kayu ek, bahunya terguncang-guncang saat ia menghela nafas. Selai shell warna-warni melilit di dagunya dan aku hanya bisa melihat matanya yang hitam dan tajam dan alis dan jambang ubanan yang lebat. Menurutku, ia mantan kapten kapal yang telah pensiun dan jatuh miskin. Ada apa, Bung? Tanyaku. Ia memandang sekitarnya dengan kelambanan orang tua. Apa Mr. Sherlock Holmes ada? Tanyanya. Tidak. Tapi aku mewakilinya. Kau bisa menyampaikan pesanmu untuknya melalui aku. Aku harus bicara sendiri dengannya. Katanya. Tapi sudah kukatakan, aku mewakilinya. Apa ini tentang kapal Mercedes-Mead? Ya. Aku tahu persis di mana kapal itu. Dan aku tahu di mana orang-orang ini carinya. Dan aku tahu di mana hartanya. Aku tahu semuanya. Kalau begitu, katakan. Dan nanti akan kuberitahukan padanya. Aku harus berbicara sendiri dengannya. Ulang pria tersebut dengan sifat keras kepala khas orang tua. Well, kau harus menunggunya. Tidak, tidak. Aku tidak akan menyianyikan satu hari untuk orang lain. Kalau Mr. Holmes tidak di sini, Mr. Holmes harus mencari tahu sendiri. Aku tidak peduli pada kalian berdua. Dan aku tidak mau mengatakan apa-apa. Ia terhuyung-huyung ke pintu. Tapi, Aten Lee Jones berhasil mendahulunya. Tunggu dulu, teman. Katanya. Kau memiliki informasi penting. Dan kau tidak boleh pergi begitu saja. Kami harus menahanmu. Entah kau suka atau tidak. Sampai teman kami kembali. Pria tua tersebut berusaha lari ke pintu. Tapi karena Aten Lee Jones menyandarkan punggungnya yang lebar ke sana. Ia menyadari bahwa tidak ada gunanya melawan. Benar-benar perlakuan jahat. Benar-benar perlakuan hebat. Jeritnya sambil menghentakkan tongkatnya. Aku datang kemari untuk menemui seorang pria terhormat. Dan kalian berdua yang tidak pernah kutemui seumur hidup menangkapku dan mengancamku dengan cara seperti ini. Kau tidak akan mendapatkan kesulitan. Kataku. Kami akan mengganti kerugian waktumu. Duduklah di sofa. Dan kau tidak perlu menunggu lama. Ia menyeberangi kamar sambil cemberut. Dan duduk bertopang dagu. Jones dan aku melanjutkan menikmati cerutu dan bercakap-cakap. Tapi, tiba-tiba, suara Holmes menyela percakapan kami. Aku rasa aku juga mau cerutunya. Katanya. Kami berdua terlonjak di kursi masing-masing. Ternyata yang duduk di sana itu Holmes dengan wajah heran berjampur geli. Holmes? Suruhku. Kau di sini? Tapi di mana pak tua tadi? Pak tuanya di sini. Katanya. Sambil menguncangkan setumpuk rambut ubanan. Ini dia. Rambut palsu. Jambang. Alis mata. Semuanya. Kupikir samaranku cukup baik. Tapi aku tidak menduga akan berhasil mengecoh kalian. Ah, kau sialan. Suruh Jones sangat gembira. Kau bisa menjadi aktor hebat. Batukmu khas pekerja gudang. Dan kakimu yang lemah layaknya dihargai 10 pound seminggu. Tapi rasanya tadi aku mengenali binar matamu. Kau tidak bisa meloloskan diri semudah itu dari kami, tahu? Aku sudah menyamar sepanjang hari. Kata Holmes sambil menyulut cerutu. Banyak penjahat mulai mengenali diriku. Jadi, aku hanya bisa terjun ke medan pertempuran dengan penyamaran sederhana seperti ini. Kau menerima telegramku? Yah, itu yang membawaku kemari. Bagaimana kemungkinan kasusmu? Semuanya buntu. Aku terpaksa membahaskan dua tahananku. Dan tidak ada bukti yang memberatkan dua tahanan lainnya. Tak apa. Kami akan memberikan dua orang lagi sebagai ganti mereka. Tapi kau harus mematuhi perintahku. Kau boleh mendapatkan pujian resminya. Tapi kau harus bertindak sesuai perintahku. Setuju? Sepenuhnya, kalau kau membantuku menangkap pelakunya. Well, kalau begitu, pertama-tama aku ingin kapal polisi yang tercepat, kapal uap, berada di Westminster Stairs pada pukul tujuh. Itu mudah diatur. Di sana selalu ada satu. Tapi aku bisa menyeberang jalan dan menelpon untuk memastikannya. Lalu ku minta dua orang kuat untuk berjaga-jaga kalau ada perlawanan. Ada sekitar dua atau tiga orang di kapal. Ada lagi? Sesudah menangkap orang-orang itu, kita akan mendapatkan hartanya. Kupikir temanku ini pasti senang membuahkan kotak itu ke seorang wanita muda yang berhak memiliki separuh isinya. Biar dia yang pertama kali membukanya. Ya kan, Watson? Aku akan senang sekali. Prosedur yang tidak biasa, kata Jones sambil menggeleng. Tapi seluruh kejadian ini memang tidak biasa. Dan kurasa kita harus menerimanya. Tapi sesudahnya harta itu harus diserahkan kepada pihak berwenang hingga penyelidikan resmi selesai. Tentu saja, itu mudah diatur. Satu hal lagi. Aku sangat ingin mengetahui betapa rincian kasus ini dari Jonathan Small sendiri. Kau tahu, aku suka memperhatikan rincian untuk menyelesaikan kasusku. Aku harus diizinkan untuk mengadakan interogasi tidak resmi terhadapnya. Entah di rumahku ini, atau di tempat lain. Selama dia dikawal dengan ketat. Well, kau yang menguasai situasinya. Aku belum mendapatkan bukti apapun akan keberadaan Jonathan Small ini. Tapi, kalau kau bisa menangkapnya, aku tidak punya alasan melarangmu mewawancarainya. Kalau begitu, masalah ini beres? Ya, apa ada hal lain lagi? Hanya bahwa kau harus makan malam bersama kami. Setengah jam lagi hidangannya akan siap. Aku sudah meminta tiram dan saus, dengan beberapa pilihan anggur putih. Watson, kau belum tahu kemampuanku sebagai pengurus rumah.